Intro Inilah pemenang lomba karya jurnalistik keempat tahun 2024 yang diselenggarakan Koordinatoriet Wartawan Parlemen Ya Bang John, salah satu nominator pemenang dalam lomba KWP tersebut Apa komentar Anda terkait untuk menyongsong era baru Parlemen 2024-2029? Dan tentunya ini merupakan ajang untuk terus memberikan kontribusi dalam bentuk penulisan-penulisan jurnalistik untuk membantu mengawal Parlemen kita ke depan Nah tentunya dengan harapan tulisan-tulisan ini nanti bisa membawa satu inspirasi-inspirasi atau aspirasi dari publik bagaimana untuk memperbaiki citra maupun kinerja di PR ke depan Nah tentu apresiasi ini juga saya sampaikan kepada pihak DPR sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan acara ini Dalam artian ini artinya adalah DPR sangat terbuka dengan kritik publik dengan menyelenggarakan anugerah jurnalistik ini yang dikerjasamakan dengan KWP Nah hal ini sangat positif Pertama ini tidak lepas dari fungsi wartawan sendiri Sebagai pengontrol jalannya DPR maupun pemerintah Sekaligus senantiasa memberikan kritik sosial untuk berbaikan ke depan Dengan harapan memasuki Indonesia emas nanti DPR kita akan memiliki kinerja baik Dan selalu mengawal jalannya pemerintahan Dan pemerintahan juga bertambah baik atas kontrol dari DPR dan wartawan itu sendiri Nah Pak Eko juga masuk nominasi dalam lomba karya tersebut Jadi bagaimana Pak Eko? Apa komentar Abang terkaitnya? Pertama kita sangat mendukung ya Kegiatan anugerah jurnalistik koordinator suartawan press room ini Karena ini kegiatan positif yang bisa mendorong Untuk meningkatkan kinerja DPR ke depan dalam rangka untuk menjelaskan rakyat Nah kita ingin melihat juga bagaimana dengan kontribusi ini Bisa membangun dinamika DPR yang sehat dan bermartabat Sehingga ada check and balance list antara DPR dengan pemerintah Nah ini yang kita inginkan Sehingga dinamika yang terjadi di DPR itu bisa dilihat dengan rakyat Dengan secara langsung Tentu ini memberikan dampak kehidupan demokrasi yang lebih baik ke depan Saya akan itu saja Terima kasih